Pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua terkenal sangat ganas di Medan Pasifik. Pasukan Jepang menguasai negara-negara di sekitar Asia Pasifik. Oleh karena hal itu, pasukan Jepang banyak mempunyai kem-kem tahanan di berbagai negara di sana. Salah satunya, salah satu kem tahanan perang untuk warga Amerika. Kisah ini adalah sebuah kisah nyata, sebuah kisah biografi kehidupan Louis Zamperini. Ia adalah seorang atlet lari di Olimpiade dan juga pahlawan Perang Amerika. Setelah pesawatnya jatuh di Samudera Pasifik, Louis selamat selama lebih dari sebulan di tengah lautan dengan sedikit makanan. Namun, penderitaannya belum berakhir. Ia tertangkap oleh Jepang dan ditahan sebagai tawanan perang. Louis menghadapi penyiksaan dan kekejaman yang ekstrim. Meski menghadapi penderitaan dan trauma, semangatnya yang tak tergoyahkan dan keyakinannya untuk bertahan hidup membantunya melewati masa-masa gelap. Unbroken adalah sebuah kisah yang penuh kekuatan tentang ketahanan, keberanian, dan pengampunan. Dan inilah kisahnya. Namun sebelum itu, bantu Sans Film dengan menekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah. Dan juga follow Facebook Sans Film, agar kalian bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya seputar sejarah dan pemerangan. Kisah berawal di tahun 1943 di masa Perang Dunia Kedua. Saat itu, Amerika sedang berperang melawan Jepang di Pasifik. Terlihat, pesawat pengebom Amerika sedang melaksanakan misi untuk menyerang Pulau Nauru di Jepang. Seorang tentara yang bernama Louis Zamperini atau dipanggil Louis telah bersiap untuk meluncurkan bom. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh pesawat tempur Jepang dan pertempuran udara pun tak bisa dihindari. Meskipun mereka bisa mengatasi serangan Jepang, namun sayangnya pesawat mereka mengalami kerusakan dan beberapa kru juga tertembak. Dalam situasi genting, Louis teringat dengan masa lalunya saat masih bocah. Louis merupakan anak pembangkang. Ia pernah merokok, minum ciu, bahkan berkelahi dengan temannya. Karena hal itu, Louis sering mendapat hukuman dari sang ayah. Namun kakaknya Louis yang bernama Beb melihat potensi yang dimiliki adiknya. Dia pun menyuruh Louis untuk berlatih supaya menjadi atlet lari seperti dirinya. Sejak saat itu, Louis berlatih sangat keras, sampai akhirnya dia menjadi pelari tercepat di Amerika. Atas pencapaiannya, Louis berhak mengikuti ajang Olimpiade di Jerman pada tahun 1936. Sebagai pendatang baru, Louis sempat tertinggal di belakang. Tapi Louis tidak mau menyerah begitu saja. Dia pun berusaha menyalip semua saingannya. Hingga akhirnya, Louis bisa memenangkan pertandingan dengan rekor terbaik selama 56 detik. Dan tentu saja, kemenangan ini membuat semua orang bahagia. Termasuk keluarganya yang mendengar lewat radio. Kisah kemudian berlanjut di Perang Dunia Kedua. Terlihat pesawat mereka akan mendarat di pangkalan. Namun, pendaratan kali ini sangat berisiko. Karena pesawat mereka mengalami kerusakan akibat serangan pesawat tempur Jepang. Beruntungnya, mereka berhasil mendarat dengan selama. Beberapa hari kemudian, Louis diberitahu oleh Lieutenant Bill kalau mereka diberi misi baru. Yaitu misi penyelamatan mencari kru pesawat yang jatuh di lautan. Dengan kondisi pesawat yang mengalami kerusakan, akhirnya mereka pun terbang menuju lokasi penyelamatan. Namun, dalam perjalanan, tiba-tiba dua mesin pesawat mati hingga kehilangan keseimbangan. Lieutenant Bill memerintahkan semua kru untuk bersiap mendarat darurat di lautan. Mereka pun segera mengambil barang yang dibutuhkan sebelum pesawat menghantam samudera. Namun, kaki Louis terjebak di pesawat yang mulai tenggelam. Tapi, dia terus berusaha sehingga menuju ke permukaan. Dua teman Louis, yaitu Bill dan Mike juga berhasil selama. Namun, sayang sekali, sisa kru lainnya telah tewas. Sejauh mata memandang yang mereka lihat hanyalah lautan. Kini, mereka hanya bisa berharap dan ada pesawat maupun kapal yang lewat dan mau menolong mereka. Di sini, Mike mulai frustasi dan menurutnya mereka semua pasti akan mati. Tapi, Louis berusaha menenangkan dengan mengalihkan pembicaraan mengenai persediaan makanan mereka. Keesokan harinya, ada pesawat Amerika terbang di atas mereka. Louis yang sempat melihat itu segera meminta pertolongan dengan berteriak dan menembakkan suar. Namun, sayangnya pesawat itu tidak melihat keberadaan mereka. Dan parahnya lagi, persediaan makanan selama beberapa hari malah dihabiskan oleh Mike. Hari ketiga, telah mereka lewati dengan perut kosong dan kelaparan. Bahkan, kulit mereka mulai mengering akibat terbakar sinar matahari. Sampai suatu saat, Louis berhasil menangkap burung camar yang hingga diperahu. Tapi, setelah memakannya, mereka malah muntah-muntah. Mereka pun memutuskan untuk memancing dengan peralatan seadanya. Syukurnya, mereka berhasil mendapat ikan. Lalu, memakannya untuk menambah sedikit energi bagi tubuh mereka. Tak terasa, mereka telah melewati hari ke-18. Kini, kondisi mereka juga semakin memprihatinkan. Sampai detik ini, masih belum terlihat tanda-tanda adanya pertolongan. Louis yang sudah putus asa, lalu bertanya kepada Tuhan. Kenapa dia serta dua temannya justru yang selamat? Namun, suasana laut yang tenang tiba-tiba badai datang disertai hujan deras. Syukurnya, mereka bisa selamat dari terjangan badai. Louis dan kawan-kawannya meminum air hujan untuk melepaskan rasa dahaga. Setelah berhari-hari berusaha bertahan hidup, mereka pun melihat pesawat untuk kedua kalinya. Louis berusaha menembakkan suar dan berhasil menarik perhatian pesawat tersebut. Namun, sialnya itu adalah pesawat milik Jepang. Alah hasil, mereka pun ditembaki pesawat musuh. Beruntungnya, mereka bertiga berhasil selamat. Namun, sayangnya, perahu karet malah bocor karena tertembak. Louis dan teman-temannya berusaha menambal dan meniup perahu yang mereka tumpangi. Waktu terus bergulir sampai di hari ke-47. Saat ini, kondisi Mike sudah semakin parah dan hanya tinggal menunggu ajalnya. Sayangnya, hal itu terjadi. Sehingga, Louis dan Bill harus kehilangan satu rekannya. Kini, mereka hanya bisa pastoral dan membiarkan ombak laut membawa mereka entah kemana. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak ingin ditemukan oleh tentara Jepang. Setelah ditangkap, Louis dan Bill lalu dibawa ke daratan dan menjadi tahanan perang. Louis menemukan tulisan nama-nama tentara Amerika yang pernah dipenjara di sana. Selama di penjara, Louis diberi makanan yang tidak layak. Tak lama kemudian, Louis dibawa menghadap ke seorang komandan. Komandan Jepang lalu menginterogasi Louis tentang strategi Amerika yang ada di Hawaii. Tapi Louis tidak bisa menjawab. Karena memang, dia tidak ditugaskan di sana. Dan ternyata, komandan Jepang telah mengetahui jika Louis adalah atlet olimpiade terkenal yang pernah meraih juara. Louis kemudian disuruh untuk membuat gambar bom. Yang biasanya digunakan Amerika untuk mengebom pasukan Jepang. Esok harinya, Louis bersama ratusan tawanan perang lainnya tiba di sebuah dermaga. Louis dan Bill akhirnya terpisah. Karena mereka naik di truk yang berbeda untuk dibawa menuju kem tahanan. Saat truk melaju, Louis mengintip dari tutup matanya. Louis menyadari kalau dia sedang berada di Tokyo. Setelah turun dari truk, para tawanan diarahkan ke sebuah kem tahanan bernama Yumori. Disini kita diperkenalkan dengan seorang pemimpin kem tahanan yang bernama Watanabe. Tanabe menegaskan bahwa para tahanan adalah musuh Jepang yang harus diberi hukuman. Para tahanan yang lama sudah mengenal Tanabe sebagai seorang yang kejam. Hal itu terbukti saat Louis menatap wajah Tanabe. Ia pun dipukuli sampai hidungnya berdarah. Setelah masuk barak, Louis disambut oleh Komandan John serta tentara Amerika lainnya. Mereka pun membicarakan mengenai kejamnya Tanabe yang suka menyiksa para tahanan. Dari mereka juga, Louis mengetahui sedikit latar belakang Tanabe. Dia berasal dari orang kaya yang gagal menjadi perwira. Esok harinya, semua tahanan dikumpulkan dan disuruh mengatakan keahlian mereka. Tanabe yang tahu jika Louis adalah atlet olimpiade, ia pun mengetes Louis dalam adu lari dengan salah satu tentara Jepang. Kondisi Louis yang tidak memiliki tenaga membuatnya jatuh tersungkur. Tapi, dia berusaha sekuat tenaga untuk bangkit agar sampai ke garis finish. Melihat kegigihan Louis membuat Tanabe gerak, dia pun memukuli sampai terkapar. Ketika ada kesempatan, John berusaha mencari informasi tentang situasi peperangan. Di sana, John menguping pembicaraan dari tentara Jepang bahwa pasukan Amerika akan menginvansi Pulau Marshal. Setiap hari, para tahanan dipaksa bekerja dan disiksa oleh tentara Jepang. Sampai suatu saat, mereka melihat pasukan Amerika menyerang di lokasi yang tak jauh dari kem tahanan. Melihat itu membuat mereka kembali semangat untuk bertahan hidup. Mereka berharap Amerika secepatnya bisa mengalahkan Jepang. Suatu hari, pihak Jepang menyuruh Louis untuk mengabari keluarganya kalau dia masih hidup. Karena selama ini, Louis dianggap telah mati oleh negaranya karena kecelakaan pesawat. Tanabe mengizinkan Louis untuk bertemu dengan orang-orang di Radio Tokyo, supaya Louis bisa menyampaikan kabar tersebut kepada keluarganya di Amerika. Louis pun akhirnya dibawa ke Tokyo untuk menyampaikan kabar soal dirinya yang masih hidup. Louis memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara kepada keluarganya, yang sudah beberapa tahun ia tinggalkan. Mendengar kabar itu membuat keluarga Louis sangat senang terutama kakaknya. Dia tak menyangka kalau Louis masih hidup. Selama di Tokyo, Louis diberi makanan enak dan diperlakukan dengan baik. Tentu saja, hal itu sangat berbanding terbalik saat berada di Kemp Tahanan. Namun tiba-tiba, mereka datang dengan membawa sebuah naskah yang harus dibaca oleh Louis ketika siaran radio. Ternyata, naskah itu berisi propaganda Jepang yang berisi semua kebohongan Amerika. Jika Louis mau bekerja sama dengan Jepang, maka dia akan diberi kehidupan yang lebih baik. Meski tawaran Jepang sangat menggiurkan, tapi Louis tetap teguh pada pendiriannya. Dia memilih kembali ke Kemp Tahanan daripada harus menjadi pengkhianat. Sesampainya di Kemp, Tanabe merasa kesal karena Louis tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Sebagai hukuman, dia menyuruh semua tahanan untuk memberi satu pukulan ke wajah Louis. Pukulan demi pukulan, Louis terima sampai dia terkapar tak berdaya. Musim dingin akhirnya tiba, para tahanan menyaksikan pentas seni sebagai hiburan. Ketika pertunjukan, Tanabe mengucapkan selamat tinggal kepada Louis kalau dia akhirnya mendapat promosi kenaikan jabatan dan harus pergi dari Kemp ini. Tentu saja, hal itu membuat para tahanan senang termasuk Louis karena tak ada lagi orang yang seenaknya menyiksa mereka. Singkat cerita, malam hari pun datang. Tiba-tiba, Kemp Yumori diserang pesawat Amerika. Meski serangan ini sebuah pertanda baik kalau Amerika semakin dekat dengan kemenangan. Tapi, John malah merasa cemas karena jika Jepang kalah, kemungkinan semua tahanan perang akan dieksekusi mati. Esok harinya, para tahanan dipindahkan menuju kem lain supaya pasukan Amerika tidak bisa menemukan para tahanan. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak korban jiwa dan bangunan yang telah hancur karena serangan semalam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam peperangan tidak ada artinya kemenangan. Semua orang akan menjadi korban dari kubu Jepang maupun Amerika. Setelah mereka melalui perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di kem tahanan Notsu yang berada di tepi laut. Di kem ini, para tahanan dipaksa bekerja mengangkut batu bara sampai badan mereka hitam semua tak karuan. Jika sampai ada tahanan yang sudah tak kuat lagi, maka mereka akan dipukuli oleh penjaga. Dan sialnya, kem ini ternyata dipimpin oleh Tanabe. Louis yang melihatnya seketika tubuhnya lemas. Tanabe kemudian mengenalkan dirinya dan menyambut Louis dengan sebuah pekulan. Hari demi hari, para tahanan dipaksa bekerja sampai kelelahan. Saat Louis mengangkut batu bara, tiba-tiba seorang penjaga mendorongnya sampai terjatuh dan cedera. Kerja paksa ini membuat semua tahanan kehabisan tenaga. Bahkan sampai ada yang meninggal. Louis yang sudah sangat kelalahan, dia berhenti sejenak untuk beristirahat. Penjaga yang melihatnya kemudian memberi hukuman. Dia menyuruh Louis untuk mengangkat balok kayu yang besar. Dengan tenaga yang tersisa, Louis berusaha mengangkat kayu itu di atas kepalanya. Bahkan Tanabe mengancam. Jika Louis menjatuhkan kayu itu, maka Louis akan ditembak mati. Tapi ancaman tersebut membuat Louis berdiri tegap dan tidak merasa goya sedikitpun. Louis justru berani menatap wajah Tanabe, seolah-olah membuktikan bahwa dia tidak akan menyerah. Kejadian itu pun disaksikan oleh semua tahanan, sehingga membuat Tanabe sangat marah dan merasa malu. Karena hal itu jelas mencoreng harga dirinya. Tanpa belas kasihan, Tanabe menghajar Louis sampai pingsan. Kesokan harinya semua tahanan dikumpulkan dan diberi kabar kalau perang akan segera berakhir. Kemudian mereka disuruh mandi bersama di tepi pantai. Mereka tidak tahu apakah setelah ini mereka akan dieksekusi. Tapi setidaknya mereka merasa lega karena diberi kesempatan untuk membersihkan diri. Tak lama kemudian, pesawat Amerika datang. Hal ini menandakan bahwa perang telah berakhir untuk kemenangan Amerika dan sekutu. Dan kabar baiknya, para tahanan tidak jadi dieksekusi. Mereka semua bersuara gembira untuk merayakan kebebasan. Setelah itu, tiga pesawat Amerika menjatuhkan pasokan makanan. Mereka pun segera menyantap makanan bersama-sama. Singkat cerita, Louis akhirnya berhasil pulang ke Amerika. Louis langsung disambut oleh keluarganya dan juga kakaknya yang sangat ia rindukan. Setahun kemudian, Louis menikahi Cynthia dan dikaruniai dua orang anak. Sementara Watanabe telah bersembunyi beberapa tahun karena menjadi penjahat perang. Sampai akhirnya, Amerika memberikan pengampunan sebagai upaya perdamaian terhadap Jepang. Dan inilah, kisah nyata perjuangan hidup Louis Zamberry di masa Perang Dunia Kedua. Lalu kemudian, kisah pun berakhir. Begitulah kisah kekejaman para pasukan Jepang di masa Perang Dunia Kedua di Pasifik. Dan juga kisah kesabaran dan ketabahan Louis dalam menghadapi semua kesiksaan dan penderitaan dari pasukan Jepang. Semoga kalian menyukainya. Dan kita bertemu lagi pada kisah sejarah perang dan pertempuran selanjutnya. Sampai jumpa.